di kabupaten seragen terdapat museum yang menjadi gambaran kehidupan manusia di masa lampau museum purbakala ini paling lengkap di dunia loh bahkan UNESCO sudah menobatkan museum ini masuk ke dalam situs warisan budaya dunia yuk ke museum virtual bareng jejak revian dengan menonton video ini sampai akhir 8 sebelum nonton video ini jangan lupa di like subscribe comment dan share ya hai hai kali ini revian masih eksplor kabupaten seragen kita mau mengunjungi salah satu tempat bersejarah di seragen yaitu museum tempat ini sangat terkenal di indonesia bahkan menurut laporan UNESCO menjadi tempat yang diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia berbeda dengan museum pada umumnya yang terletak di pusat kota museum ini berada di pedesaan dan jauh dari hirup pikuk perkotaan akses jalan menuju ke sana sudah bagus ya jalannya beraspal dan tidak ada lubang sama sekali jalannya juga bisa dilalui dua mobil di kanan kiri jalan pemandangannya sangat indah dan asri memasuki kecamatan Kalijambe dan sampailah di area wisata museum parkirannya luas banget ya guys bisa banget kesini bawa rombongan bis nah museum ini sangat memberdayakan warga lokal loh tempat parkiran sengaja dibuat lumayan jauh dari museum dan pengunjung wajib menaiki kendaraan yang disediakan pihak museum tenang aja ongkosnya murah kok hanya Rp3.000 jadi untuk pulang pergi cukup membayar Rp6.000 kendaraan saat berangkat menuju museum yaitu naik mobil kayak gini seru banget di sepanjang perjalanan kena angin sepoi-sepoi mobilnya beratap kok jadi gak akan kepanasan wah ternyata museumnya bener-bener terletak di daerah pemukiman desa kenapa ya seperti itu lanjut nonton video ini sampai akhir untuk nemuin jawabannya ya ini dia museum manusia purba sangiran let's go kita masuk museumnya buka dari hari selasa sampai minggu untuk harga tiketnya murah banget cuma bayar Rp8.000 untuk wisatawan domestik dan Rp15.000 untuk wisatawan manca negara wih suasananya masih alami ya di kanan kirinya dipenangi pepohonan tinggi dari pintu masuk di sebelah kiri banyak pedagang lesehan menjual aneka oleh-oleh khas sangiran museum purba kalah sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di kalijambe kabupaten seragen Jawa Tengah museum ini sengaja dibangun di wilayah pedesaan karena berdekatan langsung dengan area situs fosil purba kalah sangiran situs sangiran memiliki luas mencapai 56 km persegi meliputi tiga kecamatan di seragen yaitu gemolong, kalijambe dan pelupuh serta kecamatan gondang rejo yang masuk di wilayah kabupaten karanganyar situs sangiran ini berada di dalam kawasan kubah sangiran yang merupakan bagian dari depresi solo yaitu terbentuk akibat aktivitas tumbukan lempeng tektonik di kaki gunung lawu sejak ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 5 Desember 1996 kawasan ini tidak hanya menjadi aset penting bagi pemerintah kabupaten seragen dan Indonesia tetapi juga bagi dunia let's go, kita lihat koleksi fosil purba kalahnya di museum ini terdapat tiga ruang pameran sebelum memasuki ruang pameran 1 kalian bisa foto-foto dulu di jembatan sangiran ini dan berburu oleh-oleh khas sangiran di ruang pamer 1 kalian akan menemukan kekayaan sangiran disini dijelaskan bagaimana asal mulanya kubah sangiran terbentuk dan alih rupa alam sangiran dinamika alam sangiran seluruhnya terekam dan berjejak dalam lapis-lapis tanah dan dinamai kalibeng, kucangan, grimsbeng, kabuh, dan notokuro di ruang pamer 1 juga banyak terdapat fosil hewan purba kalah seperti buaya sangiran geoselon atlas atau kura-kura raksasa kura-kura ini beratnya mencapai 850 kg terdapat juga fosil hewan bertanduk sangiran seperti banteng, kerbau purba, antelop, dan menjangan sabana tropis sangiran berseling danau, sungai, dan hutan-hutan terbuka menyediakan segala yang hewan bertanduk butuhkan lanjut ada flora dan fauna sangiran terdapat fosil badak purba, harimau purba, babi purba dan fosil kayu 2,4 juta tahun yang lalu sebelum daratan terbentuk seperti bagian Jawa lainnya permukaan sangiran masih tertutup lautan hingga pergerakan lempeng benua turunnya muka laut dan aktivitas gunung api menjadikan sangiran daratan sepenuhnya 800 ribu tahun silam selain fosil ikan dan penyu bermacam siput dan kerang diduga pernah mendiami laut sangiran nah ini spot favorit pengunjung yaitu evolusi hominin evolusi ini menjelaskan perjalanan menjadi manusia yang membuat pendahulu kita berbeda dari primata lainnya kisah panjang itu berjejak pada temuan fosil dari seluruh penjuru dunia kayaknya evolusi ini didukung oleh teori Charles Darwin ya guys teori Darwin mengatakan bahwa tidak mustahil manusia telah mengalami evolusi dan beranggapan manusia mungkin berevolusi dari kera apakah kalian setuju dengan teori ini? tulis jawaban kalian di kolom komentar ya di replika manusia purba ini sering dijadikan tempat untuk berfoto juga loh temuan selanjutnya yaitu koda sungai purba atau sekarang dikenal dengan nama kodaniel rangka kodaniel ini batasia 1,2 juta tahun next ada fosil homo erectus homo erectus diduga menjadi pendahulu terakhir sebelum berevolusi menjadi manusia modern hidup pada masa 1,8 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu spesies ini lahir di Afrika Timur kemudian bermigrasi ke seluruh dunia termasuk Jawa ada pula budaya homo erectus pada masa itu yaitu menggunakan alat batu masif yang berukuran besar dan tebal dan alat batu non masif yang berukuran kecil dan tipis yuk mari kita lanjut menuju ruang pamer 2 bangunan museum ini unik loh guys spesies dari luar terlihat kecil tapi ternyata di dalamnya terdiri dari banyak ruangan oh iya ruang pamernya juga bersih dan nyaman juga dilengkapi AC di ruang pamer 2 kalian akan mengetahui langkah-langkah kemanusiaan hah maksudnya gimana tuh langkah-langkah kemanusiaan yuk tonton terus video ini sampai akhir biar kalian gak ketinggalan pengetahuan oh ternyata disini dijelaskan bagaimana awal mula pembabakan bumi dan masa-masa prasejarah dimulai dari masa paleozoikum 570 juta sampai 250 juta tahun yang lalu di masa ini ditemukan sponge, moluska, cacing, dan hewan-hewan tak bertulang belakang lanjut ke masa mesozoikum 225 juta sampai 66,5 juta tahun yang lalu di masa ini bumi berubah wujud daratan membesar, laut meluas, makhluk hidup berkembang membesar inilah era serba raksasa yaitu masa dinosaurus terakhir yaitu masa kenozoikum sampai sekarang di masa ini iklim berubah-ubah secara drastis inilah bawak mamalia dan disinilah evolusi manusia dimulai di ruang pamer 2 juga dijelaskan mengenai proses evolusi menuju manusia modern proses terbentuknya fosil, nama-nama ahli sejarah yang mencetuskan teori evolusi dan timeline penemuan fosil dari tahun 1786 sampai 1993 penelitian tentang manusia purba dan binatang purba di sangiran diawali oleh GHR von Konigswald seorang ahli paleoantropologi dari Jerman yang bekerja pada pemerintah Belanda di Bandung pada tahun 1930-an beliau adalah orang yang telah berjasa melatih masyarakat sangiran untuk mengenali fosil dan memperlakukan fosil yang ditemukan dengan benar mengingat pentingnya hasil temuan di kawasan sangiran tersebut pada tahun 1977 sangiran dan sekitarnya ditetapkan sebagai daerah cagar budaya oh iya, di ruang ini juga terdapat tulang belulang gajah purba usia 500 ribu tahun tulang ini boleh disentuh pengunjung loh guys tulangnya aja sebesar ini ya gak kebayang deh gajah purba utuhnya sebesar apa next, kita ke kehidupan kala plestosen bawah 1,8 juta sampai 800 ribu tahun yang lalu di ruang ini dijelaskan segala hal mengenai manusia purba seperti kemunculan manusia purba, cara berburu dan bertahan hidup juga alasan mengapa manusia purba punah selanjutnya ada gambaran kehidupan kala plestosen tengah dan akhir di plestosen tengah, manusia purba sudah mulai mengerti cara berburu hewan meskipun masih memakan daging mentah dan di plestosen akhir, peneliti mulai menemukan fosil-fosil hewan dan manusia purba next, kehidupan manusia setelah zaman S terakhir di 20 ribu sampai 5 ribu tahun yang lalu di zaman ini mulai ditemukan tulang belulang manusia utuh yuk lanjut ke ruang pamer terakhir yaitu ruang pamer 3 di ruang pamer 3, kalian akan mengetahui masa keemasan Homo erectus pada 500 ribu tahun yang lalu sampai saat ini sebanyak 50 individu fosil manusia purba Homo erectus atau manusia yang berjalan tegak telah ditemukan jumlah ini mewakili 65% dari fosil Homo erectus yang ditemukan di seluruh Indonesia atau sekitar 50% dari populasi Homo erectus di dunia tentunya kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan kekayaan sejarah yang kita miliki berpengaruh bagi sejarah dunia di ruang pamer 3 juga terdapat ruang diorama atau benda 3 dimensi yang menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan pada masa keemasan Homo erectus selain itu dihadirkan manekin tengkorak S17 dari sangiran dan manusia liang buah dari flores terdapat berbagai pesan mengenai museum sangiran juga dari orang-orang petinggi di Indonesia dan para peneliti dari luar negeri oh iya hingga tahun 2019 telah ditemukan sekitar 13.685 fosil pada situs sangiran dan hanya 2.931 fosil yang ditampilkan di museum wah pantas aja UNESCO menobatkan sangiran sebagai situs purba kalat terlengkap di dunia ya di sekitar taman museum terdapat banyak penjual pakaian bertema sangiran dan tersedia kafetaria juga di dekat gerbang masuk di kanan kiri jalan juga dipenuhi toko suvenir dan oleh-oleh ada gantungan kunci tengkorak, kapak batu, kaos-kaos bertuliskan sangiran dan pernak-pernik dari batuan mari kita pulang oh iya untuk menuju parkiran kita akan menaiki ojek motor kayak gini ongkosnya sama ya hanya 3.000 par orang yuk berkunjung ke museum sangiran dengan berkunjung ke museum kalian bisa menambah wawasan dan mengetahui sejarah mengenai peradaban manusia purba selain itu kalian juga turut andil membantu perekonomian warga di sekitar museum sangiran terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat ya kalian yang mau request tempat makan hotel dan tempat wisata untuk kita review boleh tulis di kolom komentar jangan lupa pencet tombol like subscribe dan share nya biar kita makin semangat untuk buat konten video see you